Oke jadi di tahun 2020 gak ada rencana buat backstreet tapi langsung go public aja dari ke-21. Iya gak ada karena kita gak ada yang ditutupin juga sih jadi. Yang deketin duluan siapa? Apa bintang tamu saya untuk episode I Talk kali ini? Dia adalah seorang disc jockey dan mungkin juga lebih familiar dengan kekasih dari seorang chef terkenal. Nah so please welcome ada Citra Anidia. Hai Kak Citra. Thank you loh sudah datang di I Talk. Thank you for having me. My pleasure. Apa kabar? Baik-baik. Kamu apa kabar? Baik juga. Nah tadi aku sempat mention kan kamu ini kan mungkin banyak yang lebih mengenal sebagai kekasihnya Chef June. Nah gitu kan langsung ketawa. Tapi ternyata kamu ini juga sebenarnya cukup familiar juga ya dengan dunia entertainment. Karena ternyata kamu sudah mengawali karir DJ di tahun 2015. Betul. Dan juga tergabung dalam grup duo bernama Black Champagne. Benar ya. Bersama Mita The Virgin dan sudah punya tiga single ternyata. Sudah empat. Oh empat malah. Oke oke oke. Ini masih jalan sampai sekarang? Masih-masih jalan. Offer juga masih ada beberapa. Cuma enggak sebanyak sebelum-sebelumnya. Karena kan pandemi juga kan. Jadi banyak yang cancel. Oke jadi masih aktif gitu ya. Oke tapi ini disc jockeynya masih juga? Masih juga tapi event-event tertentu aja. Oh jadi dipilih-pilih gitu ya. Ini boleh cerita kali ya mengenai karirnya Citra dulu. Karena kan sebelum kita nanti ke love, love story-nya gitu ya. Pasti juga sangat-sangat kepo. Ini kenapa sih memilih profesi sebagai seorang disc jockey atau DJ? Karena aku suka musik. Aku suka musik dari menginjak SD, SMP, SMA, segala macem. Aku selalu dengar musik. Aku suka musik dan juga banyak temanku juga yang disc jockey. Terus awalnya sih kayak cuma iseng-iseng aja pengen bisa. Pengen bisa nggak taunya malah kecebur. Ini belajar atau didak? Iya, atau didak. Oke. Sama teman-temanku. Awalnya aku nggak ikut sekolah. Cuma makin ke sini tuntutan profesi harus bisa. Upgrade skill juga ya. Betul. Ini genre-nya apa? Di DJ kan banyak ya kalau nggak salah ya genre-nya ya. Aku lebih ke tekno sih. Cuma kan di sini agak susah. Lumayan jarang nggak sih seorang perempuan DJ? Iya, bener-bener banget. Jadi aku susah nyari masa. Jadi mau nggak mau aku komersil aja. Oke, jadi emang segmented ya. Tapi itu very-very cool gitu. Tapi kalau sekarang mungkin udah merupakan profesi yang sangat common. Tapi mungkin back in the days di 2015, sebelum itu ada pro-kontra nggak sih yang kita pernah alami kayak, kok jadi DJ sih gitu. Lagi perempuan gitu kan apa, chill-chill aja. Enggak, aku santai aja sih. Keluarga juga? Keluarga juga support semua. Selama masih lurus-lurus aja ya. Betul, betul, betul. Apa mungkin challenge menjadi seorang female DJ ada nggak? Yang pernah kamu... Hmm, itu aja sih. Karena aku kan ya agak idealis ya. Awal-awal aku masih bawa lagu-lagu yang aku mau. Cuma makin ke sini, makin banyak off-air ke daerah-daerah. Second City apalagi. Lagunya yang nggak aku kuasain, tapi harus bisa. Pelajarin. Oke, biar nggak terlalu segmented ya. Oke, ini itu dia sekilas tentang karirnya Citra ternyata di Aston on DJ. Masih aktif juga di grupnya gitu ya, Black Champagne. Oke, nah ini masih bareng Nita juga? Masih-masih bareng. Kalian juga hangout bareng di luar kerjaan? Sedekat sama kalian? Iya, iya. Kalau dulu mungkin pas masih banyak manggung, kita masih sering hangout bareng. Cuma karena pandemi. Lagi lagi pandemi. Dan dulu kita punya base camp, sekarang udah nggak. Sekarang udah masing-masing. Oke. Oke, nah ini enough ya soal karirnya. Ini kan ini juga, saya yakin nih Inception ini udah kepo banget gitu kan. Secara mungkin Citra udah tau lah, Bapak mungkin banyak sekali yang mengidolakan Chef Juna. Nah, tapi tidak menurut kemungkinan juga para pria-pria di luar sana juga, wow, sangat meng-adore seorang Citra gitu kan. Kayaknya ini kalau aku lihat dari foto yang pernah diposting, kalau ini sangat cocok sekali serasi gitu kan. Amin, amin dong. Amin, amin, amin. Nah, kalian go public kan? Ini kalau mungkin kita lihat di belakang, ini foto pertama yang diposting ini di tahun 2019. Eh, berapa itu? Februari 2020. Oh, 2020. Pengelihara di tes nih. Oke, iya, iya. Nah, ini jadinya kapan? Jumlah investigasi saya keluar soalnya. Kenal sih dari 2019, dan aku juga lagi ada kerjaan di event motor besarnya dia. Kenal di situ, akhirnya jalan-jalan-jalan, karena kita sama-sama single juga kan. Di bulan Januari baru deh kita mulai coba jalan bareng yuk, katanya cocok. Di tahun 2020? Januari 2020, sorry. Oke, ini timelangnya diuji banget ya, wajar. Karena ini udah hampir dua tahun yang lalu juga gitu ya. Yang penting gak lupa pacarnya siapa. Oh, enggak. Oke, jadi di tahun 2020 gak ada rencana buat backstreet, tapi langsung go public aja. Iya, gak ada. Karena kita gak ada yang ditutupin juga sih. Yang deketin duluan siapa? Sebelah samanya. Junanya. Oke, gimana sih cara seorang Juna itu meng-approach cewek? Karena kan, ini lagi-lagi ya saya mewakili insertizen di rumah juga gitu. Karena kan, chef Juna ini kan memportrait dirinya itu di TV tuh sebagai orang yang tegas gitu. Apakah dia sama mendekati wanita atau sama cita tuh gitu juga? Cara deketinnya gimana sih? Kayak, eh mau gak jadi cewek gue? Enggak, enggak. Kita jalan santai kayak awal-awal kenalan, udah pasti kenalan dari pas lagi event itu kan. Karena rumah kita juga deket di Bintaro, jadi kayak kita sering brunch bareng, lunch bareng kayak gitu. Yuk keluar yuk, kita brunch bareng segala macem. Sangat ekonomis ya dari segi transportasi. Iya, iya. Oke, tapi sebelumnya udah saling tau gitu profesinya gimana, udah sangat aware dengan itu gitu ya. Oke, jadi first date-nya itu malah di deket rumah aja? Deket rumah aja, gak soal jauh-jauh. First date-nya seperti apa? Ngopi bareng? Iya, ngopi bareng. Kita ada brunch bareng gitu-gitu aja sih. Karena gak kemana-mana, aku lagi sibuk sama job aku, dia pun lagi sibuk dengan acaranya dia sendiri. Oke, tapi kan biasanya kalau kita berbicara mengenai first date, ini pasti ada momen yang mungkin sampai sekarang gak lupa. Ada gak yang kayak masih sangat terngiang-ngiang sampai sekarang pas first date, mungkin ke awkwardannya seperti apa, atau mungkin sama-sama jaim gitu kan? Enggak, aku sih, aku kan biasa kalau misalnya ketemu sama orang yang suka sama aku jadi kayak salting, udah gitu kayak suka kabur-kabur gitu loh. Jadi kayak gak berani buat ngadepin gitu kan. Sampai akhirnya nyaman. Nyaman. Dan dia juga dewasa sih, jadi bisa bikin aku, oh iya deh, iya deh gitu. Karena kalian beda usia? 15 tahun. 15 tahun, oke oke. Nah, tapi kita balik lagi nih ke postingan pertama kalian, di mana kalian go public. Ini likes-nya cukup banyak ya, pasti ini banyak sekali yang di forward-forward juga pastinya heboh deh social media. Tapi pertanyaan saya, no comments yet, karena ternyata memang kolom komennya di non-aktifin. Kenapa? Kepencet kah? Enggak sengaja nih si jempolnya, sama hatinya. Kenapa di non-aktifin? Karena gak pengen banyak, ini aja sih, awal-awalnya aku masih gak pengen banyak yang ikut campur lah, Pasti kan ada aja yang nyindir-nyindir, kayak gitu-gitu. Karena sudah menduga akan heboh gitu ya kalau posting. Oke, itu kan yang komen gak ada. Tapi kalau direct message? Uh, banyak sekali. Apa komen yang mungkin paling ngelekat sampai sekarang? Komen yang paling nyakitin aja kali ya? Oh, iya. Komen yang paling nyakitin, ya udah pasti julid. Gak cocok, umurnya beda jauh, udah gitu beda agama. Oke, gue bilang. Kadang ya pasti kan dibandingin sama sebelum-sebelumnya. Tapi ya udah awal, aku masih sakit. Cuma makin di sini, udahlah nyalain aja tuh komennya. Oke, jadi lebih ke komen-komen yang judgemental ya. Oke, oke, oke. Tapi ya so what gitu ya, lagi-lagi kalau kita berbicara mengenai hubungan ya, age itu tidak men-define sebuah hubungan juga. Nah, balik lagi nih, tadi kan ngomong gitu ya bahwa kalian ini kenalan di sebuah event. Dikenalin atau emang gak sengaja ketemu? Ada yang ngenalin gak? Yang ngenalin? Nyomblangin kalian gitu. Partnerku di Black Champagne. Oh, I see. Kita. Sebelumnya udah pernah Saudi kayak? Enggak, aku sama sekali gak tahu kalau dia ada di acara itu. Terus yaudah tiba-tiba dia naik ke atas panggung, kenalan, berbicara segala macem. Terus kebetulan adikku lagi ikutan MasterChef yang season 6. Oh, jadi Juna udah kenal duluan sama adikku? Adikku, iya. Jadi makanya kalau banyak di belakang sana yang ngomong-ngomong, adikku masuk karena aku dekat sama Juna itu salah banget. Justru kebalik ya, justru adikku udah duluan nyemplung duluan di acara itu, baru udah dikenalin. Berarti adiknya cukup happy dong ketika mengetahui bahwa kakaknya dekat dengan Chef Juna. Loh, dia nomor antre yang pertama, udah teh sama dianya, udah teh, udah teh gitu. Padahal aku masih, yaudah pengen single dulu kali ya gitu. Ya, 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 oke seru banget. Nah, tapi tadi juga kamu sempat bilang bahwa usia kalian itu berbeda 15 tahun gitu ya. Ada nggak ya mungkin perbedaan yang kamu rasakan, age gap di antara kalian? Banget, banget. Apa mungkin yang paling? Karena aku juga kan masih kayak agak, apa ya, masih kayak anak kecil ya. Masih belum bisa ngatur emosi, ego, segala macem. Cuma karena dia bisa ngebawa aku. Banyak turun gunungnya dia. Oke. Banyak turun gunungnya, jadi aku yang banyak belajar juga. Banyak pendewasaan yang aku dapat dari hubungan kita. Belajar, saling mengimbangi gitu ya. Kalau mungkin boleh compare dengan your previous relationship? Apa yang berbeda kali ini? Kalau yang sebelumnya, apakah age gap-nya juga jauh? Enggak sih, enggak. Cuma banyak lah, banyak perbedaan. Banyak banget, kayaknya nggak mungkin aku sebutin. Oke. Nah, kalau ini kan ada perbedaan umur juga gitu, which is not really a problem. Nah, tapi kita mungkin tinggal di negara di mana memang agama ini merupakan isu yang cukup penting gitu ya. Apalagi mungkin kalau kita membahas lebih jauh, pernikahan gitu. Nah, perbedaan agama ini bisa menjadi krikil, nggak harus problem sih sebenarnya gitu ya. Nah, gimana kalian menyikapi perbedaan agama itu? Aku sama Juna kan orangnya santai banget ya. Jadi, kita nggak terlalu permasalahin soal agama sih. Terus juga dari keluarga aku juga nggak ada yang, bukan nentang ya. Maksudnya kayak nggak pernah ada bahas soal kayak gitu. Nggak pernah, dari keluarga Juna pun nggak pernah ada. Selama anak-anaknya happy, kalau orangtuaku ya. Selama anak-anaknya happy, masih terpantau sama orangtua, ya jalanin aja gitu. Oke, tapi kalau mungkin kita berbicara lebih jauh gitu ya. Kalau in the future kalian memang menikah. Ini udah ada bayangannya akan gimana nantinya? Sempat dibicarakan nggak sejauh itu? Atau belum membicarakan sama sekali? Belum, belum. Masa sih, udah dua tahun pacaran nggak ngomongin itu? Belum, belum. Rencana ada, cuma kayaknya kalau misalnya untuk masalah, ngomongin masalah ke agama-agama gitu. Sensitive banget kayaknya. Oke, oke, oke. Pastinya kita sama-sama mendoakan yang terbaik lah buat kalian. Yang penting, as long as you both are happy, ya kan? Nah, balik lagi nih ke reaksi teman-teman sekitar kamu mungkin ketika mengetahui bahwa kamu menjalin hubungan dengan Chef Juna. Mereka supportive semua? Support, tapi nggak takut apa. Nggak takut. Nggak takutnya kenapa? Digalakin nggak? Apalagi kalau misalnya kayaknya sahabat-sahabatku digalakin nggak? Digalakin nggak? Nanyanya kayak gitu. Enggak, dia very nice. Bener-bener baik banget. Ngejaga juga, ngomong juga. Jadi bisa ngeimbangin aku lah. Jadi nggak ada teman-teman yang jangan-jangan sama dia, nggak ada sih. So far nggak ada. Oke. Sampai juga kalian juga pada akhirnya berani untuk go public juga. Waktu itu datang ke ulang tahun adikmu ya? Yang foto tadi? Oh, belum lama ini. Oh, yang foto tadi, bukan. Oh, itu beda. Beda. Oke, oke. Nah, ini? Oh, iya, iya. Adikku ulang tahun ini. Belum lama ini. Mereka sama-sama di bulan Juli. Oh, I see. Adikku 10 Juli, Juna 20 Juli. Ya. Oke, oke, oke. Seru banget. Nah, mungkin kalau juga boleh tahu kira-kira love language masing-masing dari Citra sama Juna itu seperti apa? Enggak sih, kita biasa aja gitu. Ya kan love language ini macam-macam ya? Ada yang mungkin harus quality time, ada yang mungkin lebih ke aspek fisikalnya, ada mungkin dengan perilaku-perilaku tertentu. Kalau dari Citra-nya sendiri itu tiktokalnya lebih kemana? Kok agak cuek sih orangnya? Cuek ya? Ya, jadi ya udah gitu aja gitu. Kalau Junanya? Junanya, ya sama sih kok. Sama-sama aja, sama aja. Perhatian gak sih? Ini aku mau makin insetizen. Karena kan, kalau dari saya gitu kan, ibaratnya orang awam. Saya gak kenal nih dengan kasihmu. Kaliannya galak gitu. Emang asli-asli gitu ya? Baik banget, baik banget, nice banget. Enggak. Kalau banyak yang bilang Juna tuh galak gak? Sweet gak sih? Banget. Mulai dong gimana sih? Biasanya Juna sama kamu itu seperti apa? Ya, kadang-kadang kayak suka tiba-tiba cem kening kayak gitu-gitu sih. Pegangan jalan. Pegangan tangan sambil jalan. Tapi ngobrolnya tegas gitu gak sih? Enggak, enggak. Enggak banget. Karena kan biasanya kan, karena dia seorang juri juga di sebuah program, pastinya kan emang harus kritis. Sama kamu udah kritis gak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau akunya lagi susah diatur, dia pasti udah deh. Jadi akunya, oke, sorry babe. Oh, ngasih tau demi kebaikan gitu ya? Kalau kamu diberi kritikan seperti itu, kamu menerima berarti? Aku terima, aku terima. Karena aku tau kapasitas, bukan kapasitas, aku tau level aku. Untuk pendewasan, aku masih belum ke situ-situ. Jadi dia yang bawa. Oh, selagi kritikannya itu membangun gak apa-apa gitu ya? Oke, tapi Juna itu tipikal yang romantis gak kan? Kalau tadi cium kening, gak pernah ngasih surprise gitu? Iya, kalau di acara-acara tertentu aja sih. Apa mungkin tindakan dari seorang Juna ke kamu yang bikin kamu tuh meleleh sampe sekarang? Gak harus yang memberi apa dengan berupa materi sih? Apa gitu? Yang kita gak tau selama ini? Iya, perhatiannya dia. Terus kadang-kadang, aku di depan rumah nih yuk kita dinner. Kayak gitu. Oh, spontan gitu ya? Iya, iya. Oke, jadi insertizen berarti ini gak ada PHP di tipe HP, gak ada ya? Langsung gitu ya? Langsung. Oke, jadi memang dia tuh langsung yang take action gitu ya? Iya, live dia. Oke, jadi kalau kamu pernah gak ada kode-kodean gitu ya di dalam hubungan kalian? Enggak sih. Langsung to the point aja ya? To the point, semuanya to the point. Gitu ya? Jadi ternyata orangnya bisa romantis juga gitu. Iya, gak nyangka kan? Tapi panggilan khususnya ada gak buat Juna? Panggilan khusus gak ada sih, baby. Yang bebek kali, oh baby. Kalau Juna ke Citra? Sama, sama. Oh, baby juga. Kalau marah, manggil nama. Iya, Juna, Citra, ya oke. Kalau udah manggil nama, udah deh. Oke, jadi dibalik citranya Juna gitu ya, yang tegas, yang kelihatannya galak. Ternyata dia orangnya sweet ya. Mungkin gak dengan perkataan, tapi dia lebih ketindakan gitu ya. Lebih ke action-nya ya. Itu baru lucky gitu ya. Oke. Nah, tadi saya sudah sempat menyinggung gitu ya mengenai isu perbedaan keyakinan. Tapi ternyata Citra sempat bilang bahwa sudah ada nih omongan untuk kepernikahan gitu ya. Nah, mungkin kita juga ada artikel kali ya tentang isu pernikahan dari Juna sama Citra. Kita lihat di sini. Nah, Citra Anidia mengaku sudah menikah dengan Chef Juna. Loh kok saya gak diundang? Ini gimana? Ini benar-benar kesel. Oh, ini benar? Enggak. Oh, enggak. Ini kenapa bisa begini? Benar penang-penang aku? Enggak, awal itu bercanda aja sih. Karena ada salah satu netizen yang ada beberapa kali lah mereka ada komen di kolom aku. Terus, kapan nikah, kapan nikah. Ya, aku spontan kesel. Spontan kesel itu aku bilang, udah nikah kali. Aku bilang gitu. Padahal aku bercanda. Komen nyelones ini sebenarnya ya. Udah lah jangan dibahas-bahas kayak gitu. Ini nikah, udah kelamaan pacarannya. Udah kali. Oh, jadi memang kalau... Udah aku hapus loh ini. Oh, tenang. Kalau insertizen itu cepat nge-capture. Kamu boleh unggah sesuatu, hapus lagi. Tapi tenang, jari netizen itu lebih cepat. Tidak bisa dihapus. Waduh, udah lama ini. Jadi ini memang karena menyikapi, karena ditanya-tanya mungkin capek kali ya. Iya, udah gitu. Muta aku lagi gak bagus di situ. Oke, tapi ternyata afterwards menyadari bahwa, aduh, apas aja gitu ya. Iya, iya, salah nih gue, salah nih gue gitu. Oke, oke. Jadi ini sebenarnya lebih ke komensi mis aja gitu ya. Oke. Tapi rencana ada? Ada. Ada pasti ya. Sudah ada omongan? Mungkin tanggal itu sudah ada? Enggak, belum. Belum kesana. Tapi for now, dari sisi cita, he is the one. Iya. Kenapa bisa, maksudnya buat mengatakan bahwa seseorang ini, ini adalah calon suami saya nih. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Apa yang kita lihat di seorang Juna? Ya itu karena pembawaan yang dewasa aja sih bisa ngebawa aku, bisa, apa ya, bisa ngerti gitu. Bisa mengerti, kan karena gak semua, apalagi dengan keadaan profesi aku sih. Lebih ke DJ dunia malam, udah pasti, beberapa segala macem gitu. Cuma Juna ini support banget, ngerti banget, udah gitu, dewasa banget. Itu yang aku butuhin. Oke. Karena yang udah-udah ya udah lu egois banget, kalaupun aku gak ada kerja segala macem, gak usah, gak usah kerja, gak usah diambil kerjaannya ya. Mau gimana, jadi kayak nutup, apa ya, hobi aku gitu loh. Jadi kayak, udah lu gak usah, lu tinggalkan aja dunia lu kayak gitu. Kalau Juna enggak, dia support banget. Berarti Juna sosok yang justru pengen citra maju lagi, maju lagi. Dan justru juga ada sumbangsinya gitu ya. Oke, ini keren nih wasangan kayak gini ya, bener-bener memberi dampak positif terhadap sesama. Nah, beberapa waktunya lalu ini sempat viral juga ya, kalau gak salah di sebuah podcast, dimana Juna mengatakan bahwa ya dia gak akan pernah memaksa pasangannya untuk memiliki anak. Karena merasa bahwa keputusan itu gak hanya di sisi cowoknya, ini balik lagi ke ceweknya. Karena ceweknya yang akan mengandung gitu kan, yang gak mudah gitu perjalanannya. Ini pernah diomongin gak memang sebelumnya, atau spontan keluar pada saat podcast itu? Apa kamu lupa? Aku malah yang podcast, itu yang sama Mas Deddy ya? Iya gak sih? Bener gak sih? Iya. Di Cinta Laura ya kalau gak salah? Pokoknya pernah ada statement seperti itu keluar? Aku gak setiap dia ada podcast atau ada undangan Youtube segala macem, aku gak pernah tahu dan aku gak pernah nonton. Oh, jadi tahunya dari potongan-potongan orang? Aku gak tahu, jadi kalau misalnya bener gak sih dia kayak gini-gini? Aku gak tahu, aku belum nonton, aku bilang gitu. Oke, tapi yang statement tadi udah familiar dong ya? Oh udah, iya, iya. Sebelumnya ada omongan itu? Nah, tanggapan kamu kok? Emang setuju? Justru lebih asik ya kayak gitu, jadi gak beban ke aku juga, gak beban ke dia juga. Jadi nanti kapan kita oke, sama-sama mau bareng, punya anak, segala macem, nanti kita program, segala macem, itu kita bareng-bareng. Oke, nah kalian ini pro child free or not? Lecitranya? Aku sih masih belum ya, masih ntar-ntar aja deh. Oke, menunda dulu gitu ya? Menunda dulu, iya. Belum dalam waktu dekat, gak menutup kemungkinan buat punya ngomongan nantinya. Belum dalam waktu dekat, gak menutup kemungkinan buat punya ngomongan nantinya.